Intro Selamat pagi, pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila begitu pula dengan RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang yang pagi ini mengadakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila tersebut Di sebelah saya adalah Bapak Dr. Muhammad Sahrir SPW MPH sebagai Direktur Utama RSMH Palembang Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak, bagaimana cara RSMH memaknai Hari Kesaktian Pancasila? Oke, hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan upacara Ini dimaksudkan agar seluruh karyawan RSMH itu dapat memaknai kembali Memaknai kembali akan ideologi kita Pancasila Di mana ideologi Pancasila ini sudah dikembandangkan ya Atau dipublish pada proklamasi kemerdekaan Indonesia mengelurui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Nah, dengan upacara ini diharapkan kita kembali mengenang Bagaimana ideologi Pancasila diperjuangkan, dipertahankan dengan darah dan nyawa oleh para pahlawan revolusi Ada tujuh orang pahlawan revolusi yang saat itu menjadi korban keganasan dari PKI Untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis Nah, dengan perjuangan para pahlawan itu tentu saja kita harus memanai Bahwasannya kita juga harus mempertahankan ideologi Pancasila ini sebagai dasar negara kita Dengan cara apa Pak? Biasanya kita berjuangnya di dalam pejuang kesehatan, di bidang kesehatan Dengan cara apa Pak? Ya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kita, bangsa Indonesia ini harus menjamin kesejahteraan sosial Di sana terdapat salah satunya adalah masalah kesehatan Jadi kita semua yang ada di kesehatan ini berkewajiban, bertanggung jawab Untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa Indonesia di dalam hal kesehatan Sehingga bangsa Indonesia menjadi suatu bangsa yang cerdas dan lebih adil secara nasional Bila dikaitkan dengan RSMH sebagai rumah sakit pendidikan, rujukan nasional, dan telah terstandar akreditasi Baik nasional maupun internasional Pak? Ya betul, itu merupakan suatu wujud tekad RSMH untuk memberikan yang berkualitas Memberikan yang terbaik dan terstandar Artinya bangsa Indonesia itu diharapkan mempunyai suatu standar pelayanan yang berkualitas Baik secara nasional maupun internasional Dan ini menjadi suatu implementasi dari bagaimana wujudkan kesejahteraan nasional Pertanyaan saya yang terakhir Pak Kemarin kota Palembang dihebohkan tren menonton bareng film G30 SPKI RSMH tidak tertarik untuk melakukan kegiatan serupa Pak? Ya, kita sebetulnya warga kita ikut, ikut nonton bareng di sana Dan ini menjadi suatu bukan tren, memang suatu upaya dari Bapak Presiden sampai ke seluruh jajaran Untuk mengingatkan kembali Karena di akhir-akhir ini memang terjadi suatu informasi yang banyak di media sosial Tentang kebangkitan, masalah PKI dan seterusnya Sehingga kita perlu diingatkan kembali bagaimana kita harus mempertahankan ideologi Pancasila ini Bukan terhadap rongkongan PKI saja Tapi seluruh rongkongan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila Ada pesan khusus Pak untuk pejuang-pejuang di RSMH? Ada, selalu berjuang, selalu memberikan yang terbaik sebagai pelayanan publik di masyarakat Baik, terima kasih Pak atas waktunya demikian wawancara saya dengan Direktur Utama RSMH Palembang Saya Yeri Santika Humas, RSMH Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih